Intro Selamat datang kembali di channel Kristen Sangarasi Kali ini saya akan menjelaskan sebagian Cara kerja dari electric parking brake yang ada pada unit Volvo versi 4 Bisa terlihat disini Disini ada garis Kalau warna biru disini adalah 0 KPA Artinya tidak ada tekanan Kemudian ada warna hijau disini tekanannya kurang dari 100 KPA Dan warna oren disini tekanannya 850 KPA Kita lihat disini Pada bagian atas disini Posisi parking brake aktif Yang dimana disini Untuk indikator lampunya akan menyala Dan Untuk di APM Yang ke chamber brake Disini tidak ada angin Nah selanjutnya Kita akan melakukan Perilisan Merilis parking brake Dengan cara kita menekan ke depan Untuk electric parking brake Maka signal Menggunakan kabel data link Dari electric parking brake menuju APM Sehingga APM nantinya Itu akan Mulai memberikan signal Kemudian ke chamber brake bagian belakang Maupun bagian depan Dan disini tekanan anginnya Sudah mulai meningkat Dan menuju ke chamber brake bagian belakang Selanjutnya ketika dilepas Maka Posisi Posisi Parkir Ini sudah Terlepas Atau Pondisinya Release Nah sebaliknya Ketika kita Mau melakukan Parkir Untuk electric parking brake Ini kita tarik Ke belakang Seperti ini Ketika kita tarik Signal Dari APB Yang melalui kabel data Lean Menuju ke APM Sehingga Angin yang ada di chamber Untuk yang di port 12 Disini akan mulai Di evakuasi Sehingga Spring Yang ada pada Chamber brake Ini akan menekan Seperti ini Sehingga terjadilah Kondisi unit Sekarang Parkir Oke Rekan-rekan Mungkin Itu saja Untuk Cara Singkatnya Cara kerja Dari Electric parking brake Yang ada pada unit Volvo Seri terbaru Yaitu Untuk seri Seri 4 Terima kasih Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati